Usai petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan si jago marah yang melahap ruko di Pies Mall sejak Sabtu 11.05.24 pagi tadi, beberapa toko masih ditutup sementara. Petugas masih melakukan pembersihan pasca insiden kebakaran. Sebelumnya, kebakaran bermula pada jam 5 lewat 30 menit pagi. Diduga penyebabnya adalah dari korsleting listrik yang terjadi di lantai 3 dan lantai 4. Petugas masih berusaha menghitung kerugian yang terjadi akibat insiden kebakaran tersebut.